Akibat tanggul aliran tarikolot di Kecamatan Paseh Jebol dan tak kunjung diperbaiki, ratusan rumah warga di 2 RW terendam banjir. Ketinggian air diprediksi mencapai 60 cm. Rabu malam ratusan rumah di 2 RW, yaitu RW 9 dan 14, Kampung Sukasari Desa Mekar Pawitan, Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung, terendam banjir setinggi 60 cm. Banjir terjadi Rabu Petang akibat luapan air sungai tarikolot dan tingginya intensitas curah hujan yang melanda sejumlah wilayah Bandung Selatan seperti Kertas Sari dan Pangalengan. Air sungai meluap dan membanjiri pemukiman warga. Luapan air tanggul yang jebol sejak 3 tahun lalu dan tak kunjung diperbaiki. Banjir juga mengakibatkan aktivitas warga setempat menjadi terganggu. Menurut Adang, Ketua RW 9, banjir terjadi pada Rabu Petang menyusul hujan yang terjadi pada Rabu Pukul 4 sore. Adang menambahkan, sedikitnya terdapat 200 unit rumah warga yang terimbas banjir akibat luapan air sungai tarikolot. Terjadi jam berapa Pak? Sekitar jam 4-an, jam 4 lebih lah. Sampai sekarang belum surut ya? Ya belum. Ini air berasal dari mana Pak? Berasal dari Subway Tarikolot. Katanya tanggulnya jebol? Ya. Belum diperbaiki ya? Ya belum. Berapa arum apa yang terendam disini Pak? Sekitar 200-an lah. Berapa RW? Satu RW yang 14 terbawa lah. Banjir akibat luapan air sungai tarikolot sering terjadi apabila hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Bandung Selatan, terutama Kertasari dan Pangalengan. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki tanggul yang sudah jebol sejak 3 tahun lalu, agar air tidak meluap dan membanjiri pemukiman saat musim pun hujan. Rezitya Prasaja, Bandung TV Rangka, Bandung TV Rangka, Bandung TV selamat menikmati